Selamat malam, salam sejidra. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai tolong deh. Ulas sam, jangan tak ulas. Ulas biar semua orang tahu. Ha, malam ini aku nak bongkar satu pendedahan yang selama ini dirahsiakan, yang selama ini dinafikan, yang selama ini dikatakan tiada, yang selama ini dikatakan hanya kabar angin, dan hanya kabar-kabar angin. Ha, aku nak bagitahu kamu semua. Jangan percaya sangat dengan perkara yang disahkan di Malaysia. Ada orang kata ini sah, itu sah, ini sah, dan sebagainya. Itu jangan percaya. Tapi kalau kabar angin, jangan juga kamu tidak percaya. Karena yang peliknya, sudah banyak berlaku dan sudah terbukti benar di litar lomba, telah dibuktikan di Malaysia bahwa cerita-cerita kabar angin, cerita-cerita kononnya yang hanya rekaan semata-mata, yang tidak ada asasnya, yang hanya ditiup angin, akhirnya, itulah yang akan jadi berita benar. Baru-baru ini, telah dinafikan, dan telah dikatakan, hanya ada kabar angin berkaitan dengan pemilihan timbalan Perdana Menteri di Malaysia. Tapi hari ini, bukti demi bukti kabar angin itu akhirnya menjadi kebenaran dan memang benar dan memang berlaku. Itulah uniknya, politik Malaysia. Yang luar biasa hari ini, Takyudin akhirnya buka mulut, Takyudin akhirnya dedah, isi dan juga dedah apa perbincangan sebenar antara Muhyiddin dan juga Ismail Sabriyakub berkaitan dengan lantikan timbalan Perdana Menteri yang baru. Takyudin hari ini mengesahkan, beliau, atau mengesahkan telah gubal draft perjanjian berhubung jawatan timbalan Perdana Menteri. Wow, ini hebat. Sedangkan Abdul Hadi Awang mengatakan, beliau pun tidak tahu menahu tentang lantikan timbalan Perdana Menteri itu. Hal ini, Takyudin Hassan daripada Parti PAS sendiri mengakui bahawa beliau tahu dan beliau terlibat. Draft perjanjian berkaitan jawatan timbalan Perdana Menteri, TPM tersebut telah diakui sememangnya digubal oleh Datuk Seri Takyudin Hassan. Wah, dia gubal itu. Wah, tapi yang hairan, Abdul Hadi Awang kata dia tak tahu. Wah, memang rahsia sangatlah nih. Ini rahsia yang sangat besar yang tiba-tiba muncul pada waktu ini pula. Setiausaha agung PAS itu mengesahkan kewujudan perjanjian tersebut seperti didadahkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin semalam. Dengan menjelaskan draft tersebut digubalnya semasa menjawat jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk undang-undang pada waktu itu. Menurut Takyudin, beliau adalah bekas Menteri Undang-Undang. Jadi, semua yang berkaitan. Dokumen Undang-Undang, beliau lah yang diminta untuk membuat berkenannya. Bukan semata-mata karena beliau adalah Takyudin. Tetapi karena jawatannya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang, beliau lah yang akan menguruskan soal-soal bahagian undang-undang, dokumen-dokumen undang-undang. Jadi, Takyudin tahu dan dialah yang mengubal. Yang hairan ramai tak tahu. Kenapa dirahsiakan pun sampai malam ini aku masih berfikir kenapa benda dirahsiakan? Apakah adakah undang di sebelik mi? Beliau mengatakan isu Timbalan Perdana Menteri bukan satu perjanjian. Sebaliknya dibanggil sebagai Memorandum Perjanjian atau MOE katanya di petik laporan media. Aku tak tahulah apa beza. Aku ini tak pandai sangatlah ada rupa-rupanya beza perjanjian dengan memorandum perjanjian. Memorandum perjanjian ini apa? Perjanjian pula apa? Perjanjian tiada memorandum. Memorandum ada memorandum perjanjian. Tak tahulah mana satu yang dimaksudkan pun aku tak faham sangatlah. Takyudin menghadiri program Mesra Rakyat Keluarga Malaysia Zon Tengah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di Padang Dewan Serbaguna Sungai Karang, Kerang, Trong, Perak hari ini. Bagaimanapun, Takyudin menjelaskan perjanjian itu tidak mensaratkan pelantikannya adalah dimestikan memandangkan kalau usah mengenai Timbalan Perdana Menteri tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Justru pelantikan Timbalan Perdana Menteri berada pada kehendak yang di-Pertuan Agong katanya lagi. Jadi, bila tiada dalam Perlembagaan maka terpulang kepada yang di-Pertuan Agong sama ada hendak lantik Timbalan Perdana Menteri atau terpulang sebaliknya kata Takyudin lagi. Jadi, tidak boleh kata wajib melantik Timbalan Perdana Menteri. Walaupun Perdana Menteri berhak atas hak prirograftifnya ingin melantik Timbalan Perdana Menteri jika beliau berasa memerlukannya katanya lagi. Persoalan sekarang betulkah Ismail Sabriakub perlu Timbalan Perdana Menteri di saat Malaysia dalam keadaan yang sangat kritikal dalam kos hara hidup mencari penyelesaian untuk kos hara hidup ini. Adakah dia benar-benar memerlukannya ataupun sekarang menteri kanannya sudah cukup. Kalau dia perlu siapa yang perlu dia lantik dan adakah lantikan itu benar-benar tepat memberikan beliau kredit untuk dapat lebih menyelesaikan masalah atau dengan lantikan tersebut bukan menyelesaikan tapi menambah masalah pula pada Ismail Sabriakub. Anda tolong komen kalau adakah itu akan menambah baik atau menambah buruk kepada Ismail Sabriakub. Takiyuddin juga tidak mengulas sama ada Presiden Pas Tan Sri Abdul Hadi Awang mengetahui kewujudan perjanjian tersebut atau sebaliknya. Tidak semua orang tahu mengenai perjanjian MOE itu. Jadi kenyataan Abdul Hadi sebelum ini mengenai tidak wujud perjanjian Muhyiddin Ismail Sabri adalah jawabannya secara spontan apabila ditanya yang mana dia mungkin tidak tahu katanya lagi. Oke semalam media melaporkan Muhyiddin mengesahkan terdapat dua saksi yang menandatangani perjanjian dimeterai dengan Datu Sri Ismail Sabriakub tersebut bagi menyokongnya menjadi Perdana Medisi sebelum ini. Dua saksi tersebut adalah Ahli Parlimen Ketere Tan Sri Anwar Musa dan juga Setiausaha Agung Bersatu Datu Sri Hamdra Zamuddin sebelum ini. Menurut Muhyiddin lagi draft perjanjian tersebut juga digubal oleh Takiyuddin dan juga Hadi. Hadi? Oh jadi mungkin Tok Guru boleh memeriksa kembali dengan Takiyuddin. Beliau sendiri yang sebenarnya adalah draftman kepada perjanjian itu. Itu kenyataan yang sebenarnya kata Muhyiddin lagi. Kesemua pemimpin tertinggi PN tahu mengenai itu dan kehadiran kita PN dalam kerajaan sekarang ini pun atas dasar PN bukan atas nama parti sahaja katanya semalam. Persoalan yang terakhir sebelum kita berpisah adakah lantikan timbalan Perdana Menteri memudahkan Ismail Sabriyakum atau menambah lagi masalah Ismail Sabriyakum. Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati